Bikin kejutan, Infinix rilis HP baru lagi, siap libas pasar HP 2 jutaan Nah jadi ini dia produknya guys, Infinix Note 40s Yang awalnya aku kira Infinix Note 40 series tuh udah selesai, ternyata enggak Infinix ngasih kejutan dengan rilis Infinix Note 40s Yang kalau untuk harganya sendiri sih, saat video ini buat belum dirilis secara resmi ya Tapi untuk bocoran harganya, ini di 2 jutaan Dan dengan harga 2 jutaan, kita dikasih layar 3D Curve 120Hz AMOLED Display Yang juga terlapis Corning Gorilla Glass, gokil Nah ini masih segel ya, langsung aja yuk kita unbox dulu Nah untuk warnanya ini yang Obsidian Black Dan ini punya RAM 8GB dengan internal storage di 256GB Nah seperti Infinix Note 40 series, jadi dia ini juga bisa wireless charging ya Dan di sini kita juga udah dikasih, ini ada Mac Powernya Jadi Mac Power ini, dia bisa berfungsi sebagai power bank Atau bisa juga kalau misalnya dicolokin ini sebagai wireless charging pad ya Ini dia Dan ini dia untuk HPnya, kita langsung buka aja ya Karena kalau dari segi boxnya, gambarnya ini masih ciri khasnya Infinix Note 40 series Oke ini HPnya, nanti kita lihat, sekarang kita cek dulu kelengkapannya Jadi pertama di sini kita dikasih kode Rhythm MLBB Terus ini ada buku manual singkat Ini ada sticker Kita dikasih tempered glass sama ini kayak agak alat untuk cara masangnya ya Terus ini ada hard case yang dia ini ada magnetiknya untuk mic charge-nya tadi Ada kabel USB-C Terus ini ada adapter charger dengan output maksimal 33W Dan terakhir di sini ada SIM ejector Oke yuk lanjut ke HPnya Si Infinix Note 40s Jadi ini yang warna obsidian black ya Yang secara desain sih ini mirip sama Infinix Note 40 Pro Dan secara look sih ini kelihatan mewah ya Karena dia ini punya layar yang melengkung seperti ini guys Tuh liat Wihdi Padahal harganya sendiri di 2 jutaan Dan yuk langsung kita coba nyalain setup dan install beberapa aplikasi Buat nyobain lebih lengkap sih Infinix Note 40s ini Yuk Nah seperti biasa, pertama yang kita bahas di harganya dulu ya Jadi HP ini tuh di launching di tanggal 22 Juli 2024 jam 12 siang Dan untuk first sale-nya di tanggal 23 Juli 2024 di jam 00.00 guys Nah untuk bocoran harganya sih di 2 jutaan Tapi 2 jutaan berapa saat video ini dibuat aku belum tahu harga pastinya Karena ini belum rilis resmi Jadi nanti untuk harga pasnya aku tulis di judul aja Nah salah satu nilai jual utama dari HP ini yaitu di display-nya guys ya Karena dia ini menggunakan 3D Curve 120Hz AMOLED Display Yang juga terlapis Corning Gorilla Glass Jadi display-nya ini udah sekelas dengan Note 40 Pro Yang aku bisa bilang dengan layar melengkung, resolusi Full HD Dan juga panel AMOLED Note 40s ini jadi HP Infinix harga 2 jutaan paling mewah ya Jadi layarnya tuh udah macam HP flagship Dan tentunya ini juga udah support dengan in-display fingerprint Nah kalau untuk charging-nya ini gak sekenceng saudaranya Yang Note 40 ya, itu 45W Jadi Note 40s ini charging-nya di 33W Tapi untuk teknologi yang dibenamkan sih masih sama ya Alron Fast Charge 2.0 Ini butuh waktu 26 menit untuk ngisi dari kosong sampai 50% Plus ini juga punya 20W wireless Mac Charge Nah kalau untuk performanya sendiri ini masih sama seperti saudaranya ya Chipset-nya Helio G99 Ultimate RAM-nya 8GB LPDDR4X plus 8GB Extended RAM ROM-nya 256GB UFS 2.2 ini gak ada slot microSD Menggunakan XOS 14 berbasis Android 14 dengan baterai 5000 mAh Dan sesuai temanya ini buat main Mobile Legends Bisa dapet di grafis Ultra dengan frame rate super ya Untuk layarnya responsif Buat main Mobile Legends ini experience-nya enak Smooth bisa dapet 90-an fps Nah lanjut buat kameranya Jadi kamera belakangnya ini 108MP super zoom kamera Dengan kamera depannya ini 32MP Yang buat hasilnya ini khas Infinix Note series Yang di kelas harga 2 jutaan Hasil fotonya ini layak banget buat diacungi jempol Terima kasih telah menonton Nah ini untuk hasil video perekaman kamera belakang dari Infinix Note 40s ya Ini direkam di resolusi maksimalnya Jadi dia ini bisa sampai resolusi 2K 30fps Nah ini untuk video kamera depannya Dimana untuk kamera depannya ini juga bisa merekam video Hingga resolusi 2K 30fps Nah kalau untuk fitur lainnya ini udah lengkap banget ya Punya dual speaker with sound by GBL Hasil suaranya ini speaker HP 2 jutaan terbaik nih guys Yang pernah saya coba Dan ini juga udah IP54 splash proof ya Jadi aman kalau kena cipratan air Terus juga punya multifungsional NFC Punya geroskop hardware ya So buat player PUBG sih ini aman banget juga Dan dia ini punya active halo design Nah untuk kesimpulan video unboxing kali ini Walaupun masih di pertengahan tahun 2024 Tapi Infinix sudah ngebabat habis pasar smartphone 2 jutaan ya Mulai dari Infinix Hot 40 Pro Terus ada Infinix Note 40 Terakhir kemarin kita bahas Infinix Note 40 yang speed edition Dan sekarang ada lagi Infinix Note 40s Ya sebenarnya yang diuntungkan tetap kita ya Sebagai user karena semakin banyak pilihan Yang bisa menyesuaikan dengan budget kita Nah ini buat kalian yang udah pake smartphone Infinix Terutama yang model baru tahun 2024 ini Coba kalian kasih komentar guys Gimana pengalaman kalian pake smartphone dari Infinix Dan sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk